Asmara pedang dan golok jelit 17. Li Po Hoan tidak mengerti, dia bertanya, siapa lagi yang tahu? Li Yong Siang yang akan tahu, jawabnya, dia pun telah berhasil melatih jurus rahasia Sin Iek Tai Hoat dari Tong Tubun, makanya aku dengan dia bisa berbicara menggunakan pikiran. Kalau begitu apa yang kita perbincangkan, apa yang kita pikiran di sini, dia juga bisa tahu. Hal ini membuat Li Po Hoan sangat terkejut. Dia bukan terpikir bahaya, tapi terpikir dua orang ini bisa saling berhubungan melalui pikirannya, wajah dan kepintaran mereka juga begitu serasi. Coba tanya siapa yang sanggup merebut Pu Chou Siang Chu dari tangannya Li Yong Siang Jang? Pu Chou Siang Chu menggelengkan kepala, dia tidak akan tahu, kecuali aku sengaja membiarkan dia tahu. Selain ini aku pernah belajar yang Yan Hoan Sim Kang, maka hubungan batinku dengan kakakku sejak lahir jadi terputus, tentu saja Li Yong Siang yang juga tidak bisa tahu pikiranku. Li Po Hoan jadi merasa sedikit lega, dia berkata, kelihatannya aku masih ada kesempatan, tadi hatiku mendadak seperti berhenti, itu disebabkan oleh rasa putus asa. Tanda petik. Pu Chou Siang Chu terdiam sejenak lalu berkata, seharusnya kau lebih mengkhawatirkan hal lainnya, baru betul, tapi kau malah hanya memikirkan perasaan. Kau seperti remaja 18 tahun saja, bukan ketua perkumpulan yang gagah perkasa yang berambisi menguasai dunia. Li Po Hoan tertawa pahit dan berkata, jika bisa sekalian demi seorang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, menguasai dunia persilatan baru sangat berarti. Aku sungguh berpikir demikian. Pu Chou Siang Chu tidak segera menjawab. Tapi 10 hujung jarinya mengeluarkan hawa panas, masuk ke dalam 10 jalan darah Li Po Hoan. 10 hawa panas ini ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang keras, ada yang lembut. Saat masuk ke dalam mula-mula dihadang oleh tenaga dalam Li Po Hoan, tapi segera menjadi satu tanpa ada hambatan. Jelas Li Po Hoan sudah melepaskan segala pertahanannya, seluruh rubuhnya sudah menjadi benteng yang tanpa ada pertahanan. Jika dia sekarang mau mengambil nyawanya, sangat mudah seperti membalikan telapak tangan. Tapi dia tidak melakukannya, dia hanya tersenyum pahit. Aku tidak tahu kenapa aku bisa melepaskan dirimu. Aku pernah mengutus orang membunuhmu, aku merencanakan jebakan untukmu, tapi ketika aku mendapatkan kesempatan yang sangat bagus, aku malah tidak bisa melakukannya. Li Po Hoan memeramkan Matthew, tidak bicara. Karena hawa panas yang dikeluarkan dari ujung jarinya, dengan cepat memulihkan tenaga dalamnya malah menambahnya. Jelas dia dengan rela menghabiskan tenaga dalamnya sendiri, melalui jarinya menyalurkan tenaga dalamnya. Dia berguman kembali. Walaupun Leong Xiang yang tidak tahu arah tujuan hatiku, tapi dia bisa mengetahui aku sudah mengeluarkan perasaan hatiku sekali, maka dia akan berusaha secepatnya mencari aku. Dia akan menggunakan kesempatan baik ini mengerahkan Sin Ie Tai Hoat, mengendalikan pikiranku. Jika pikiranku sudah dikendalikan oleh dia, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku akan menjadi bawahan dia, atau menjadi selir dia. Tanda petik. 8 DXW 8 Benar saja Leong Xiang yang dengan cepat menemukan ruangan yang masih ada sinar lampunya. Dia berdiri di luar ruangan beberapa saat. Akhirnya sorot metu dia melihat kesekeliling lagi, lalu menatap tajam pada wajah cantik Puchong Xiang Chu yang sedang duduk di sisi meja. Puchong Xiang Chu tersenyum. Tapi senyumnya terlihat sedih. Leong Xiang yang melangkah masuk ke dalam ruangan, wajahnya yang seperti wanita cantik itu tampak keheranan dan gembira, dia tidak mendesak terlalu dekat. Dia berhenti dalam jarak 8 kaki lebih. Cepat sekali kau menemukan aku, Puchong Xiang Chu berkata, aku sungguh kagum. Kelihatannya kau sangat lelah, kenapa bisa begitu kata Leong Xiang yang. Nada bicaramu dan tingkah lakumu tiba-tiba berubah menjadi sangat hormat dan sungkan. Apakah kedudukan kita sudah bertukar, beritahu aku dulu, kenapa kau tampak begitu lemas. Apakah tadi kau bertemu dengan musuh? Musuh di dalam hatiku. Aku tidak perlu bertemu dengan dia, dia selalu mengikuti aku. Leong Xiang yang menjadi sangat senang dan berkata, oh begitu, tidak heran setelah aku memeriksanya, di dalam kamar tidak ada bekas pertarungan. Jika musuhnya ada di dalam hatimu, itu bagus sekali. Bagus bagaimana? Paling tidak aku bisa membantumu, jika orang lain pasti tidak bisa membantumu. Pelan Puchong Xiang Chu menggelengkan kepala. Tidak bagus, walaupun kata-katamu masuk akal, namun ketika pikiranku sedang kelelahan karena bertarung dengan musuh, saat itu kau tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, akan mengunci pikiranku. Dia berpikir sejenak lalu berkata lagi, Kurasa kalau aku menjadi orang yang tidak punya pikiran, bukankah itu sama dengan menjadi budakmu? Leong Xiang yang menggoyangkan kepala dan topinya jatuh, rambutnya yang panjang menjumtai ke bawah, lalu melangkah ke depan tiga langkah. Wajah dia berubah menjadi pucat seperti es, sepasang matanya menyorot sinar dingin. Muka dia yang tampan berubah menjadi menyeramkan, tampak seperti dukun jahat. Suaranya pun jadi tajam dan dingin, menambah keseramannya. Dia berkata, Biar ku coba saja sekarang, aku suka mengunci pikiran orang lain, jika pada pikiranmu, maka aku akan lebih suka lagi. Sinar lampu seperti ada tenaga misterius, warnanya tiba-tiba berubah dari kuning pada menjadi hijau putih, membuat orang dan segala sesuatu di dalam ruangan seperti disinari oleh sinar yang menyeramkan dan dingin. Api lampu tiba-tiba membesar lalu tiba-tiba mengecil bergoyang-goyang, menimbulkan banyak bayangan yang menyeramkan. Sepasang tangan pucu siancu menekan meja, tubuhnya duduk dengan tegak, laksana seorang dewi. Setiap dewi berkonsentrasi, selain dilindungi oleh roh dewa, berusaha menangkal serangan setan. Selama di dunia masih ada setan-setan, maka harus mendirikan altar dan segala keperluannya, supaya tubuh berwarna ini bisa bertahan. Jika hanya sihir yang menyerang, maka di saat berkonsentrasi tidak ada pikiran, pikirannya bersih dan tenang, kebanyakan sihir itu tidak bisa masuk. Jika pucu siancu benar-benar seperti dewi yang berkonsentrasi, dan juga mencapai taraf benar-benar tenang, tentu saja dia tidak perlu takut pada sihirnya liong siang-yang. Sayang dia tidak bisa mencapai taraf seperti itu, maka warna wajahnya mendadak menjadi putih-pucat, saling berhadapan dengan wajahnya liong siang-yang. Bersamaan waktu itu sepasang tangannya perlahan mulai gemetar. Tampak dia berusaha keras supaya sepasang tangannya yang cantik itu tidak gemetar, tapi dia tidak mampu menahannya. Jika dia mampu menahan sepasang tangannya tidak gemetar terlalu keras itu sudah bagus sekali. Saat ini sinar dingin dari sepasang metal liong siang yang terasa semakin dingin, wajahnya pun dingin menakutkan. Sorot matanya ditujukan pada pucau siang-cu, hidungnya mengeluarkan suara dengusan yang aneh. Suara anehnya masuk ke dalam telinga pucau siang-cu, dia merasakan seperti dipukul oleh palu besar, dan seperti bortajam menusuk telinga. Jiwanya jadi terasa sangat sakit. Waktu di dalam ruangan seperti membeku, dalam situasi angker ini. Sangat mungkin hanya dalam sekejap, juga mungkin sudah berlalu lama. Pokoknya malapetaka yang tidak bisa dilihat atau diraba ini, dalam perasaan tidak ada mulanya, juga tidak ada akhirnya. Masalah apa saja, termasuk kebahagiaan atau malapetaka, jika tidak ada permulaannya, maka hanya bingung saja yang ada. Jika merasa tidak ada akhirnya, maka kesenangan pun bisa berubah menjadi tidak bisa menerimanya. Maka tidak perlu dikatakan lagi malapetaka, kesedihan dan lain-lainnya. Ternyata kita manusia semua karena ketakutan terhadap kemusnahan dan kematian yang tidak bisa diketahui sehingga berusaha mati-matian mencapai keabadian. Tapi di luar dugaan, kita juga tidak begitu mengerti sifat abadi itu apa. Ketika kita benar mendapatkan keabadian, tidak peduli itu kegembiraan atau kesusahan, pasti berubah jadi hal yang tidak bisa diterima. Maka pelepasan yang sungguh-sungguh, sebenarnya adalah di luar batas keabadian. Jika kau bisa membayangkan bagaimana keadaan di luar batas keabadian itu, maka kau boleh mencoba membayangkan. Tapi jika tidak bisa, itu pun tidak perlu sedih dan putus asa. Karena itu sebenarnya tidak bisa dilukiskan oleh huruf, bahasa, pikiran dan lain-lain manusia. Gemetarnya sepasang tangan Pucung Sian Chu tampak bertambah keras. Di alisnya ada tetes keringat, sorot matanya tampak putus asa dan sedih. Liyong Siang yang tertawa licik sambil melangkah maju. Dia tahu secara garis besar dia sudah mengendalikan Pucung Sian Chu, hanya perlu menghampirinya, hanya perlu menyentuh tubuhnya bagian mana saja, maka berhasillah dia. Dan selanjutnya pikirannya akan dikendalikan, selanjutnya jiwanya akan diborgol, selamanya jadi budak Liyong Siang Yang, selamanya diperintah dia, sama sekali tidak akan bisa melawan. Satu-satunya sisa pikiran dia, semuanya digunakan untuk berjalan. Maka di dalam waktu kritis ini, begitu ada sesosok bayangan seperti daun jatuh ke tanah, tanpa bersuara tanpa peringatan turun di belakang tubuhnya, dia masih tidak merasakannya. Dia bukan tidak merasakan sama sekali, tapi sudah terlambat satu kedipan mata. Dia melihat sepasang tangan Pucung Sian Chu mendadak tidak gemetar lagi, di dalam hati dia jadi terkejut, dari keadaan itu di dalam hati segera sadar keadaannya ada yang tidak beres. Bagaimana Pucung Sian Chu bisa dalam keadaan terkendali, mendadak timbul perlawanan? Satu-satunya jawaban adalah dia mendapatkan bantuan. Tapi tenaga semacam ini sepertinya tidak mungkin datang dari dirinya sendiri, kalau begitu datangnya pasti dari luar, datang dari orang lain. Baru saja dia berpikir begitu, tiba-tiba hatinya muncul perasaan terkejut dan ketakutan yang belum pernah terjadi, tapi juga sedikit mengenalnya. Dari mana datangnya? Siapa orang yang bisa menimbulkan perasaan takut ini? Ketuanya hari itu pernah berkata, sayang baru sekarang dia teringat tidak mudah menghadapi Pucung Sian Chu Chu Ilian kuat, jika ingin benar-benar bisa mengendalikan dia, paling sedikit dia harus giat belajar 10 tahun lagi. Tapi, jika hanya mau membunuh dia, hanya menginginkan kedudukan dia, maka kesempatannya besar sekali. Ketuanya memang tidak berat sebelah, dia memang menunjukkan keadaan sebenarnya. Mengingat kembali hal itu, akhir-akhir ini, jelas dia ada kesempatan membunuhnya, tapi dia selalu melepaskan begitu saja, kenapa? Oh langit! Apakah sebenarnya jiwaku diam-diam sudah dikendalikan oleh dia? Sorot matanya kembali normal, sampai warna wajahnya pun ada kemarahan. Pokoknya, dia sudah kembali lagi ke manusia bukan dukun. Bersamaan waktu itu, dia merasakan punggung sampai dadanya entah kapan seperti telah ditembus oleh sebuah benda dingin, sehingga dia merasa dingin sekali dan sakitnya sampai ke tulang. Dia tidak pernah mengalami hal ini, namun yang aneh adalah dia tahu perasaan aneh dan sakit ini, pasti ditimbulkan oleh pedang yang menakutkan. Jika pedang itu tidak muncul di depan matu di dadanya, pasti ditusukkan dari belakang punggung, dan masuk ke dalam tubuhnya. Maka dada dan punggungnya menjadi berlubang sehingga terasa dingin dan sakit. Siapa yang menggunakan pedang ini? Bagaimana orang ini bisa melakukannya tanpa diketahui? Jurus pedang apa ini? Wajah punggung Sian Chu pun sudah pulih kembali menjadi segar, kecantikannya membuat orang tidak berani menatap dia. Dia berkata sambil tersenyum, suaranya sangat lemah tidak bertenaga. Coba ceritakan, Lipo Hoan, aku sungguh berterima kasih padamu. Li Yong Siang yang tidak perlu memalingkan kepala, di dalam kepalanya sudah terbayang seorang laki-laki berbaju putih yang sangat tampan. Hanya saja entah pedang itu sekarang sudah kembali ke sarungnya lagi atau belum? Apakah sudah dikepit lagi diketahnya? Ternyata dua jam sebelumnya, di atas jalan raya itu, yang menimbulkan perasaan dingin dan takut adalah hawa membunuh dari pedang Lipo Hoan. Tidak heran saat dia tadi merasa takut, juga ada perasaan seperti yang pernah dirasakannya. Di belakang dia terdengar suara Lipo Hoan yang nyaring dan kuat dan berkata, Tidak perlu berterima kasih, sebenarnya kau sendiri yang mengalahkan Li Yong Siang Yang. Aku hanya menusukan pedang saja. Pucu Sian Chu berkata, Hai, jangan bicara begitu. Aku punya kemampuan apa bisa menggerakkan pedangmu. Li Yong Siang Yang masih berdiri tegak, tidak jatuh ke bawah, Juga tidak ada wajah yang menunjukkan seperti orang akan mati, dia menyelah. Lipo Hoan, sebagai pangcu satu perkumpulan. Ku dengar ambisimu ingin menguasai dunia sangat besar. Berita yang ku dapatkan itu salah tidak? Tidak jawaban Lipo Hoan sangat terus terang, Sekarang kau menyinggung hal ini, apa ada gunanya? Aku merasa kau tidak pantas gam diam menyerangku dari belakang. Jika kau hanya bisa menggunakan care ini untuk menghabisi musuh-musuhmu, Mungkin orang-orang di dunia tidak akan tunduk padamu. Benar juga kata-katamu. Tapi apakah kau sudah lupa di jalan raya di luar kota, Kita pernah diam-diam bertarung satu kali? Aku tidak lupa, lalu kenapa? Jujur saja pertarungan kali itu, aku sudah kalah. Hanya saja kau tidak tahu. Leong Xiang yang keheranan dan berkata, Kau sudah kalah? Tapi sebenarnya kita belum benar-benar bertarung kan? Memang benar-belum benar-benar bertarung. Tapi setelah kau menghabisi unci yang tenaga dalammu sudah berkurang tidak sedikit, Dan di saat itu aku malah tidak bisa membunuhmu, Malah kehabisan tenaga dalam, Terpaksa diam-diam aku meninggalkan tempat itu. Jadi sebenarnya aku pernah kalah sekali. Aku masih kurang mengerti. Kau mengerti atau tidak sudah tidak penting. Sebab tidak peduli kau menggunakan care apa ingin mengumpulkan tenaga untuk menyerang terakhir kalinya, Pasti akan gagal semua. Aku tahu serangan terakhirmu menggunakan senjata api, Ini semua tidak ada bedanya dengan diam-diam menyerang orang dari belakang. Aku juga tahu kau ingin sekali melakukan tindakan besar mati bersama-sama. Tapi menyesal sekali, aku tidak mengizinkan malah petaka ini terjadi. Saat ini wajah Leong Xiang yang mendadak jadi pucat, Sorot matanya memudar, Pikirannya putus asa dan ketakutan. Dia berguman. Lipo Hoan, siapa kau sebenarnya pikiran dan tindakanmu jelas seorang ketua perkumpulan besar. Tapi care dan siasatmu malah seperti seorang pembunuh bayaran kelas 1. Jawab Lipo Hoan. Kalau begitu kau boleh menganggap aku sebagai seorang pembunuh bayaran kelas 1 saja. Leong Xiang yang roboh ke bawah, Sepasang matanya sudah tertutup, Nafasnya sudah berhenti. Pucu Xiang cu memperingati Lipo Hoan, Orang yang menakutkan ini sudah mati Lipo Hoan tetap berkata, Leong Xiang yang, Supaya kau tahu saja, Sebenarnya aku terlahir sebagai seorang pembunuh bayaran kelas 1, Sebab darahku yang mengalir bersifat demikian. Jika kau tahu asal usulku, Makakah sedikit pun tidak akan keheranan. Lampu di atas meja belum padam. Tetap mengeluarkan sinar kuning, Suasananya menyedihkan. Tapi saat tangan Lipo Hoan memegang tangan mulusnya cuilian kuat, Di dalam hati kedua orang itu timbul api muda dan api harapan. Sehingga di dalam relung hati mereka, Ruangan ini tidak lagi dingin menyedihkan, Tapi adalah harapan dan kehidupan di kemudian hari. Kecantikan Pucu Xiang cu, Senyumannya, Penampilannya dan lain-lain, Hanya ada satu di antara 10 ribu, Sulit dilukiskan. Tapi wanita yang sama secantik semenarik seperti dia. Sebenarnya digambarkan persis sama dengan dia juga boleh. Di dunia ini masih ada satu lagi. Yaitu kakak kembarnya cuilian Hoa. Setelah cuilian Hoa mengalami siksaan dan malapetaka, Juga kemiskinan, kesendirian dan lain-lainnya, Akhirnya dia bisa lega, Paling sedikit sekarang ada seorang hoyanti yang SOW yang gagah perkasa di sampingnya. Pesilat tinggi dunia persilatan ini jika ditaksi Rusianya sepertinya lebih kecil dari dia. Tapi dia adalah pesilat tinggi dunia persilatan, Dari ahli-ahli golok yang ada di dunia persilatan, Tidak kurang puluhan ribu ahli golok yang hebat-hebat, Tapi dia adalah salah satu yang terhebat. Orang ini membuat orang-orang menjadi teringat akan Tuong, Raja Golok, Pou Kengong. Dahulu Pou Kengong dengan Hiat Kiam, Pedang Darah, Darian Pak bersama-sama tiada tandingannya di dunia. Tapi jika kedua orang persilat tanpa tandingan di dunia ini bertarung, Siapa sebenarnya yang benar-benar tanpa tandingan di dunia? Pertanyaan ini sangat menarik, Ratusan juta orang-orang di dunia persilatan sering diam-diam memperkirakannya. Hanya saja masalah seperti ini tidak bisa hanya memperkirakan saja, Lalu mendapatkan jawabannya. Maka beberapa tahun lalu Tuong Pou Kengong dan Hiat Kiam Darian Pak mendadak menghilang, Selanjutnya kedua orang itu tidak ditemukan lagi, Maka masuk akal jika banyak orang mencurigai di antara kedua orang itu pasti ada hubungannya. Selain itu, di antara mereka, Masih terselip seorang yang disebut opas nomor satu dunia Tiong Liut Ticu, Di tengah air mengalir di hadang tiang, Beng Cixiu. Orang ini pun dalam waktu bersamaan ikut menghilang, Dan prestasi opas nomor satu ini selama beberapa tahun, Tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa dia pecahkan, Tentu saja dia tidak mau membiarkan Tuong dan Hiat Kiam. Kedua persilat tinggi ini merajalillah di dunia persilatan. Sehingga menghilangnya para persilat tinggi ini, Menjadi perbincangan seru di kalangan orang-orang persilatan. Saat ini Motsuhoyan Tiongso di dunia persilatan hampir diakui sebagai orang yang mampu menggantikan kedudukannya Tuong Pou Kangong. Sayangnya dia bukan keturunannya Pou Kangong, Maka walau dia lebih mihai, Tapi muncul dari golongan yang berbeda. Seperti pepatah berkata, Setiap generasi di dunia selalu muncul genius silat. Tanda petik, Di dunia yang ramai oleh manusia, Waktu berputar tanpa berhenti, Memang selalu muncul orang genius, Gelombang belakang mengejar gelombang di depannya, Setiap saat selalu begitu. Maka di dunia tidak berhenti-hentinya ada permasalahan, Kenangan yang tidak ada batasnya. Banyak sekali orang yang tersisih ke belakang gelombang waktu, Bagaimana tidak mengenang masa lalu sehingga mengeluh. Ho Yanti yang so mengepit motu, Di bawah sinar mentari musim semi, Dia memandangi wanita yang seperti dewi itu. Hati dia terasa sakit sekali, Pengalaman ini tidak pernah dia alami selama hidupnya. Dia sebenarnya dewi atau iblis? Dia sebenarnya punya ilmu silat atau tidak? Dia sungguh dihina orang dan tidak mampu melawan? Cui Lian Hoa dengan kaku melangkah di pinggir sungai. Kelihatannya setiap saat bisa jatuh ke dalam sungai. Maka Ho Yanti yang so segera menghampirinya, Dengan tangannya yang amat kuat menangkap lengannya. Saat ini walaupun dia berada di pinggir jurang yang amat curam, Tapi bisa dipastikan dia tidak akan jatuh ke bawah, Apalagi hanya di pinggir sungai kecil? Sama dengan VVVV sama dengan Di atas air sungai yang tenang dan jernih, Tercermin satu bayangan wajah yang sangat cantik. Apostrof. Dia mengambil air sungai dan dibasuhkan ke wajahnya. Saat air sungai turun menimbulkan jipratan air, Membuat bayangan yang amat cantik itu terpecah. Sebenarnya kehidupan manusia seperti itu. Segala sesuatu yang paling bagus, paling cantik, Juga hanya bayangan palsu saja, Begitu dihantam atau diganggu oleh kekuatan luar, Maka segera pecah dan menghilang. Cui Lian Hoa menghela nafas. Ho Yanti yang so, Jika di dalam jiwamu tidak ada aku, Bukankah itu akan lebih bebas dan tidak ada beban? Bukankah itu akan lebih bersinar? Suara Ho Yanti yang so selamanya seperti geledek, Tapi sekarang kedengaran walaupun masih memekakkan telinga, Tapi mengandung kelembutan. Aku tidak mengerti, Kau tahu aku tidak banyak membaca buku, Pengalamanku pun tidak luas. Lalu kenapa kau membawa golok datang ke selatan? Cui Lian Hoa berkata, Apa tujuannya? Kau sepertinya telah membunuh banyak orang, Juga bermusuhan dengan tidak sedikit musuh kuat, Untuk apa semua itu? Tidak untuk apa-apa. Asalkan orang yang pantas mati, Orang yang tanpa alasan jelas menghadang jalanku, Juga bukan orang yang baik-baik, Aku juga akan membunuhnya. Hei! Su Ong Pou Kang Ong dulu merajalillah di dunia, Tidak ada lawannya, Juga tidak merajalillah seperti itu. Tanda petik. Kalau begitu coba kau beritahu aku suara Huyanti Yang Soh sangat tulus, Aku harus bersikap bagaimana? Apakah jika bertemu dengan orang-orang yang menghina dan mencelakai orang lain, Aku tidak boleh turun tangan? Cui Lian Hoa terkejut sekali, Berkata, Bicara apa itu kenapa kau tidak boleh turun tangan? Huyanti Yang Soh menjadi gelisah. Membunuh orang tidak boleh, Tidak turun tangan juga tidak boleh. Kalau begitu kau suruh aku bagaimana? Cui Lian Hoa berpikir sejenak, Pelan-pelan melihat ke atas langit, Juga pelan-pelan menghela nafas, Baru dia berkata, Saat ini aku baru benar-benar mengerti, Sebab masalahmu sudah berubah menjadi masalahku, Sehingga aku benar-benar terlibat dan harus memutuskan. Dia menurunkan pandangannya ke wajah Huyanti Yang Soh, Sorot matanya lembut sekali seperti tiupan angin di musim semi. Dia berkata lagi, Dulu aku hanyalah orang luar, Maka masalah yang aku pikirkan tidak begitu mendetail, Juga tidak bisa merasakan keadaanmu, Tapi sekarang aku sudah tahu. Tahu dan mengerti satu hal, Tapi bagaimana melakukannya, Itu hal lain lagi. Dengan lembut dia berkata lagi, Kau sebisanya jangan membunuh orang, Tidak mencari musuh itu yang paling bagus, Karena itu sangat berbahaya sekali. Orang dulu berkata tinggi gunung ada yang lebih tinggi lagi, Sungguh sedikit pun tidak salah. Tapi jika sampai terdesak tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Ingin tidak membunuh orang juga tidak bisa, Saat itu kau tentu saja harus berkonsentrasi penuh, Supaya bisa melaksanakan tugas menyelamatkan diri, Atau menyelamatkan orang lain. Ho Yan Tiang Soh menghela nafas panjang, Kelihatannya di dalam hatinya juga bukan tidak pernah tidak ada pertanyaan ini, Hanya saja dia bisa menahan diri tidak banyak memikirkannya saja. Sekarang jika Cui Lian Hoa sudah berdiri di pihaknya, Dia mengatakan sendiri mendukung dirinya, Maka tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi? Semangat dia jadi menggelora, Dia bersiul panjang ke langit, Suaranya menggetarkan lapangan liar. Saat ini di dalam hatinya merasa senang sekali. Cui Lian Hoa memeluk tangan dia yang kekar kuat, Tersenyum lembut berkata, Aku masih punya beberapa rahasia ingin memberitahukan padamu, Tapi waktunya bukan sekarang. Aku senang sekali melihat kau gembira, Dan melihat semangatmu yang menggelora itu. Apakah kau tidak pernah merasa ketakutan? Ho Yan Tiang Soh menganggukan kepala, Betul, tapi aku juga sangat mudah marah. Asalkan lawan bukan orang baik-baik, Atau dia menggunakan akal busuk, Tidak menggunakan care, Terang-terangan mencelakai aku, Maka aku tidak akan bisa menahan diri, Akan marah sekali, Saat itu goloku akan dicabut keluar. Cui Lian Hoa tersenyum, Mengangkat tangannya mengusap dengan lembut wajah muda yang penuh dengan berwok pendek dan keras, Tangan mulus dia hampir saja terluka oleh berwoknya. Tapi dia merasa sangat senang juga nyaman. Dia berkata, Kelihatannya jurus golokmu, Semakin kau marah semakin lihai. Ini sungguh hal yang sangat aneh dan misterius, Jika aku ingin tahu kenapa bisa begitu, Di dunia ini mungkin hanya ada satu orang yang bisa menjelaskannya. Ho Yan Tiang Soh keheranan dan berkata, Siapa orang itu? Di dalam hati Cui Lian Hoa muncul satu wajah chim senintong yang bersih berusia setengah bayak itu. Tapi dia tidak mengatakannya, Buat apa mengatakan keadaan hati gadis remaja yang dulu diam-diam mencintainya? Chin senintong itu adalah opas paling kuat nomor satu dunia di jamannya. Walaupun dia telah mengundurkan diri beberapa tahun, Tapi generasi penerusnya di dunia persilatan sudah tidak ada orang yang mengenal dia. Tapi di dalam hati Cui Lian Hoa, Selamanya tidak bisa melupakannya, Juga tidak tahan jika teringat pelayan yang sangat cantik Li Hang Ji, Sebenarnya dia adalah ketua perkumpulan Sin Ji Yu, Tangan Dewa, di Heng Chiu, Tapi karena sesuatu hal, Menjadi pelayannya Chin senintong, Yang ada di sisi dia. Di mana mereka sekarang berada? Bagaimana keadaan mereka? Hari-hari keperkasaannya yang menggemparkan dunia persilatan, Apakah masih muncul di dalam mimpinya Chin senintong? Hoian Tiang Soe berkata, Kau tidak mau mengatakannya, Aku pun tidak akan bertanya, Tapi ada satu hal aku harus tanyakan padamu. Cui Lian Hoa sedikit terkejut dan kebingungan berkata, Kau tanya saja. Kau mau tanya apa tiba-tiba Hoian? Tiang Soe mengerutkan alisnya, Tampak dia merasa kesulitan, Seperti berkata pada dirinya sendiri. Tidak bisa, Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, Apa gunanya aku menanyakan? Wajah dan suaranya Cui Lian Hoa, Seperti ada semacam tenaga aneh yang membuat orang tidak bisa, Tidak tega dan tidak percaya. Sebenarnya bersumpah sama sekali tidak ada hubungannya asli atau palsu, Ada orang tidak bisa berbohong sejak lahir, Makanya bersumpah atau tidak sama saja, Sebab kata-katanya pasti jujur. Tapi ada orang sejak lahir tidak pernah berkata jujur, Walaupun setiap katanya diikuti sumpah, Tapi tetap saja bohong, Kata-katanya pasti tidak akan berubah menjadi kata-kata jujur. Mengenai apakah bersumpah bisa mengikat orang? Juga berbeda-beda pada masing-masing orang. Tapi kebanyakan orang tidak terlalu sulit mengingkari sumpah, Makanya orang yang sudah lama di dunia persilatan, Selalu tidak mau mempercayai sumpah orang. Hanya saja Hoa Yanti Yang Soh sudah 100% mempercayainya. Dia ingin sekali mengeluarkan hatinya untuk dipeliatkan padanya. Dia buru-buru berkata, Tidak perlu bersumpah, Aku pasti percaya padamu, Pasti akan percaya padamu. Kalau begitu kau tanyalah. Hoa Yanti Yang Soh hampir lupa apa yang tadi dia ingin tanyakan? Maka dia berpikir-pikir lagi sejenak baru berkata, Apakah kau kadang-kadang bisa berubah menjadi sangat jahat? Maksudku adalah kau sekarang ini sungguh seperti Dewi yang paling baik hati, Paling cantik dan paling nyata. Tapi apakah kau kadang-kadang bisa berubah menjadi sangat jahat? Di dalam hati Cui Lian Hoa terasa sangat pahit. Yang membuat dia berpikiran demikian tidak salah lagi, Pasti Cui Lian kuat. Hei! Adik yang dulu pikirannya bisa saling berhubungan dan sifatnya baik dan lincah, Kenapa sekarang berubah menjadi orang asing yang sangat menakutkan? Dia yang dulu, sekarang sudah pergi entah kemana. Aku tidak akan berubah menjadi jahat, Dia menenangkan diri sesaat baru menjawab, Tapi aku masih ada aku satunya lagi, Aku yang ini bisa bagaimana? Aku tidak tahu. Ho Yanti yang so teliti memikirkan, Kepalanya segera menjadi pusing, Dia merasa kata-katanya yang seperti kata-kata agama Buddha ini, Pasti sulit dimengerti. Maka dia mengangkat tangan tanda menyerah dan berkata, Baiklah, hal ini dibicarakan lain hari saja. Tanda petik. Dia berhenti dan berpikir sejenak, Mendadak sebuah senyuman muncul di wajahnya yang muda dan kasar itu, Semakin melebar, Laksana gelombang di air. Dia berkata, Mendadak aku ingat sekarang seharusnya waktunya makan. Dulu begitu perutku lapar, Dengan mudah sekali. Aku menyelesaikannya, Rumah makan besar boleh, Tukang mie di pinggir jalan juga boleh, Pokoknya aku bisa mengisip penuh perutku. Tapi sekarang sedikit berbeda. Cui Lian Hoa tertawa sambil berkata, Perkataanmu seperti seorang ahli filosofi saja, Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Sekarang aku terpikir makan nasi, Jadi dengan sendirinya terpikir selera makanmu. Dan juga bersama-sama denganmu, Tentu saja paling bagus makan di rumah makan besar yang bersih dan megah. Tempat yang bersih dan megah tentu saja akan lebih romantis. Sekarang yang aku tahu hanya kau sangat baik padaku, Tapi sepertinya kau masih ada maksud lain. Hoi yang tiang soh menganggukan kepala, Dari masalah makan ini, Aku jadi teringat kata-katamu tadi. Kau berkata di dalam kehidupanku jika kehilanganmu, Tentu akan lebih bebas merdeka, Aku lihat di dalam masalah makan nasi ini saja, Sudah membuktikan perkataanmu tadi betul sekali. Cui Lian Hoa tersenyum manis, Sebenarnya tidak hanya satu hal makan nasi saja. Mungkinkah sudah merasakannya, Juga bisa membayangkannya? Tiba-tiba Hoi yang tiang soh menjulurkan sepasang tangannya, Dengan mantap tapi lembut memeluknya. Dia tidak pernah memeluk wanita. Tapi hal ini sepertinya tidak perlu diajarkan orang. Dia memeluknya dengan baik, Membuat dia selain merasakan hangat dan aman, Masih merasakan rangsangan dari seorang laki-laki. Dia masih bisa menundukkan kepala mencium bibirnya yang merah lembut, Dan saat ini bumi langit dan kesibukan. Manusia, sudah tidak ada satu hal pun yang bisa mengganggu mereka. Sama dengan ksok-sok sama dengan Musim semi yang hangat dan bunga mekar di keng lem, Perbedaannya seperti bumi dan langit dibandingkan dengan cuaca yang dingin di utara. Hoi yang tiang soh yang terbiasa hidup di utara memang sangat merasakannya. Sampai orang yang sudah lama tinggal di keng lem, Melihat bunga-bunga mekar di lapangan liar, Juga bisa dengan sendirinya terpikir kesusahan hidup di utara yang dingin tandus, Terpikir indahnya keng lem di musim semi. Sekarang yang merasakan perasaan ini adalah Puchong Sian Cucui Lian Guat, Dia sendiri sudah berubah menjadi seorang nyonya setengah bayah yang berwajah kuning. Ilmu merubah wajahnya sungguh hebat, Wajah pun metu cantik dan bibir munggilnya masih tetap sama, Tapi karena warna wajahnya kuning kering, Rambut dan pakaiannya berubah, Maka kelihatannya seperti seorang wanita kampung setengah bayah. Sorot metu dia menatap tajam ke bawah satu pohon bunga to yang sedang mekar, Di sana ada seorang wanita cantik berpakaian biasa, Namun lebih cantik lebih mencolok metu dibandingkan dengan bunga to. Tentu saja Cucui Lian Guat mengenal wanita cantik ini, Walaupun sudah beberapa tahun tidak bertemu, Tapi kakak kembar yang pikirannya bisa berhubungan, Bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Cucui Lian Hoa berada di bawah pohon bunga to, Matanya melihat ke permukaan air danau yang beriak, Tubuhnya sedikit pun tidak bergerak, Bengong seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu muncullah Hoian Tiang So yang bertubuh gagah perkasa itu. Tangan kiri dia memegang golok pusaka, Tangan kanan dijulurkan memeluk Cucui Lian Hoa dengan lembut, Membisikkan entah perkataan apa, Lalu kedua orang itu tertawa terkekeh-kekeh.